Dara adalah salah satu bagian tubuh yang sangat penting karena berfungsi untuk menyuplai oksigen ke seluruh tubuh. Selama ini kita hanya mengira hanya ada satu sistem golongan darah saja, padahal masih ada banyak sistem golongan darah. Salah satunya adalah sistem golongan darah resus negatif dan juga resus positif. Sistem golongan darah berdasarkan resus dibagi menjadi dua, positif dan negatif. Ini ditentukan dari ada atau tidaknya zat antigen D pada sel darah merah. Orang dengan resus negatif bisa mendonorkan darah ke tipe resus negatif dan positif. Tapi yang resusnya positif hanya bisa donor darah ke sesama resus positif. Ya, resus negatif hanya bisa menerima donor dari sesama resus negatif saja. Lalu, kenapa penting untuk kita mengenal resus? Yang pertama, karena jumlah resus negatif di dunia jauh lebih sedikit dari resus positif, hanya sekitar 15 persen. Kebanyakan resus negatif dimiliki masyarakat Eropa dan Arab. Sementara 90 persen orang Asia dan Afrika memiliki golongan darah resus positif. Artinya, jumlah donor darah bagi resus negatif terbatas. Di Indonesia, pemilik darah resus negatif tak sampai 1 persen. PMI mencatat jumlah pendonor resus negatif tiap bulan kurang dari 200 orang. Padahal, permintaan akan darah resus negatif bisa mencapai 136 kantong per bulan. Karena ketersediaan darahnya hanya 120 kantong saja, kini PMI terapkan sistem donor on call. On call artinya ketika kita butuh resus negatif maka kita telpon gitu. Jadi, dia tidak melakukan donor darah setiap 3 bulan. Itu yang namanya dengan on call. Nah, kalau katakanlah misalnya kita butuh darah AB, kita tinggal telpon yang punya resus negatif AB dan kita datang ke rumahnya atau ke kantornya. Atau dia, enggak, saya tidak mau datang ke PMI saja, jadi kita andai di sini. Selain karena stok darah minim, perbedaan resus beresiko pada kehamilan. Bila ibunya memiliki resus negatif sementara ayahnya positif, maka bisa jadi anak yang dikandung resusnya positif. Ini yang bahaya. Ketidakcocokan resus ibu dan janin akan membuat tubuh ibu melawan. Sel darah dengan anti-gen D dianggap benda asing harus dihancurkan layaknya virus atau bakteri. Tubuh ibu akan memproduksi antibody yang menyerang salah-sal darah merah calon bayi, akibatnya kematian. Atau membuat bayi terlahir dengan berbagai penyakit. Seperti penyakit kuning, anemia, pembengkakan hati, kerusakan otak, atau gagal jantung. Selama sang ibu dan ayah tahu akan golongan darahnya, resiko perbedaan resus bisa diantisipasi dengan suntikan anti-D atau biasa disebut rogam. Jadi rogam diberikan pada usia kehamilan 28 minggu sebelum si ibu menghasilkan antibody. Jadi dia diberikan sebagai mekanisme untuk mencegah si ibu ini mengeluarkan antibody. Si rogam ini akan menghancurkan benda asing, antigennya si anak, sebelum si ibu ini mengeluarkan antibody. Itu fungsi rogam. Yap, dengan penanganan yang tepat, bayi tetap bisa terlahir normal. Yang dialami Dina Kristina misalnya. Ia memiliki golongan darah B negatif, sedangkan suaminya AB positif. Meski memiliki golongan darah positif, kedua anaknya terlahir normal. Dan kini Dina tengah menanti kelahiran anak ketiganya. Baca-baca banyak lah artikel tentang resus negatif sama kompatibilitas resus. Akhirnya cari dokter yang paham menengani ibu kehamilan dengan resus negatif. Akhirnya pakai. Pakai. Yang berarti yang pakai rakam ini yang keberapa? Kedua, sama ketiga. Ya, sebaiknya kenali golongan darah Anda sejak dini. Nggak sulit kok, tinggal lakukan tes darah di rumah sakit atau PMI. Untuk mendapatkan banyak informasi seputar resus negatif, Anda bisa bergabung dengan Komunitas Resus Negatif Indonesia. Tambah pengetahuan, sekaligus membantu sesama dengan menjadi pendonor sukarela. Komunitas Resus Negatif Indonesia ini terkumpulnya itu bukan hanya pendonor. Memang kita men-encourage, mendorong orang-orang yang terkumpul dalam teman-teman member yang sudah bergabung sama kami untuk menjadi pendonor sukarela. Tapi yang utama kita mengumpulkan semua pemilik darah resus negatif, bisa orang yang sakit, bisa bayi, anak kecil. Komunitas Resus Negatif Indonesia memiliki 2.000 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia. Mereka juga aktif memberikan edukasi resus negatif lewat media sosial. Tidak ada salahnya untuk mengetahui jenis resus darah kita di PMI. Selain bisa tahu apakah darah kita ini memiliki resus positif ataupun negatif, kita juga bisa sekaligus mendonorkan darah bagi sesama kita yang memerlukan. Tiffany Alhamid, Hanif Abdul, melaporkan untuk NET. Sampai jumpa di video selanjutnya.